Ya Pemirsa, hari ini Pemimpin Katolik Dunia Paus Franciscus meninggalkan Indonesia. Usai berkunjung di Indonesia, Paus melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini. Pemimpin Katolik Dunia yang juga Kepala Negara Fatikan Paus Franciscus meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini Jumat pagi. Paus Franciscus tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil Innova Xenix. Paus meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama RI Yakut Kolil Kumas turut mengantarkan Paus ke pesawat di mana maskapai Garuda Indonesia disiapkan untuk mengantarkan Paus menuju Port Moresby, Papua Nugini. Selain ditemani Menteri Agama, keberangkatan Paus ini juga ditemani Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sunistianto. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suhario, Ketua Konferensi Wali Gereja Antonius Subianto Bunyamin, serta Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Franciscus ke Indonesia Ignatius Jonat. 675 petugas gabungan TNI Polri disiagakan untuk pengamanan keberangkatan Paus Franciscus di Bandara Soekarno-Hatta. Tim ikutan Aiyus melaporkan.